Intro Di dunia ini memang terdapat bermacam-macam kepercayaan, mitos, ataupun legenda yang tidak terhitung banyaknya. Namun dalam tatanan masyarakat modern, kepercayaan-kepercayaan tahayu ini ternyata tetap eksis dan bahkan berkembang serta merasuk ke dalam banyak segi kehidupan masyarakatnya. Dan salah satu mitos yang masih diyakini adalah tentang mitos dan misteri angka-angka tertentu, di mana banyak peristiwa-peristiwa yang masih dikaitkan dengan angka tersebut. Berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 misteri dibalik angka-angka yang dianggap paling banyak mengandung mitos. Banyak di antara kita, terutama orang-orang di belahan dunia barat, meyakini bahwa angka 13 merupakan angka sial, sehingga sering dihindari penggunaannya. Mengutip sebuah sumber, di dunia barat, ketakutan akan bilangan 13 dihubungkan dengan posisi ke-13 pada perjamuan terakhir Yesus, yaitu Judas Iskariot, si pengkhianat. Contoh lain adalah penahanan dan pembunuhan terhadap kesatria Templar terjadi pada Jumat 13 Oktober 1307. Peristiwa ini banyak diakini sebagai asal-usul dari mitos yang berkaitan dengan kesialan di hari Jumat tanggal 13 atau Friday the 13th. Mungkin itu sebabnya, di Amerika Serikat dan Kanada, banyak bangunan tinggi yang tidak memiliki lantai ke-13 pada beberapa pesawat penumpang seperti Continental Airlines. Tidak ada kelompok kursi bernomor 13. Beberapa terminal bandara tidak memiliki gerbang bernomor 13. Begitu juga di ajang Formula One dan beberapa ajang balap lainnya. Tidak ada mobil balap yang mengusung angka 13. Bahkan Microsoft tidak akan menamai ofis berikutnya sebagai ofis 13, tetapi langsung menjadi Microsoft Office 14. Di Amerika Serikat tidak ada pesawat bernama F-13, karena para pilot banyak yang percaya dengan tahayul ini. Dan ekspedisi Apollo 13 ke bulan dianggap gagal karena menyandang nomor ke-13. Meski demikian, ada juga bukti lain yang sepertinya ingin mematahkan misteri akan mitos angka 13. Yaitu Apollo 13 diluncurkan pada pukul 13. Awat 13 menit Ace pada 11 April 1970 yang mengalami musibah. Dapat kembali ke bumi dengan para awak pesawat selamat sehingga tidak bisa digatakan sial. Merupakan sebuah kepercayaan dan tahayul yang paling umum di daerah Asia Timur seperti China, Jepang, Korea, dan Taiwan. Kata bahasa Cina untuk empat, yaitu Xi, terdengar sama dengan kata kematian. Juga Xi, bahasa Jepang, dan Sa, bahasa Korea, terdengar sama dengan kata kematian. Perlakuan khusus bisa diambil untuk menghindari kemunculan angka empat pada hari-hari libur atau ketika seorang anggota keluarga sakit, khususnya dalam budaya Cina. Selain itu, 14, 24, dan lainnya juga dihindari karena kemunculan angka empat di nomor-nomor tersebut. Di negara-negara ini, nomor lantai tersebut sering dilompati, mulai dari hotel, perkantoran, apartemen, dan rumah sakit. Di banyak kompleks penghunian, blok gedung 4, 14, 24, dan lainnya, biasa diganti dengan 3A, 13A, dan 23A. Di Hongkong, beberapa apartemen seperti Vision City dan The Arch melompati semua lantai dari 40 hingga 49. Di atas 39F ada 50F. Bangsa Cina juga memperlihatkan hal ini dengan lambang pesawat militer dimulai dengan angka 5, sebagaimana pada pesawat Shenyang J-5. Angkatan Laut Republik Cina dan Korea Selatan juga tidak menggunakan angka empat ketika memasang angka bendera di kapal-kapalnya. Di kota-kota di mana budaya Asia Timur dan Barat bercampur, seperti Hongkong dan Singapura, sangat mungkin di sejumlah bangunan bahwa angka tersebut dilompati atau ditandai dengan 4, bukan dengan angka 4 pada liftnya. Angka berikutnya yang juga mengandung misteri dan mitos adalah angka 666. Dalam sebuah kitab, ketakutan angka 666 adalah karena mengindikasikan bahwa angka 666 adalah angka setan. Di luar itu, konsep angka 666 juga dipakai di film-film horror. Namun ada beberapa orang selalu menghindari penggunaan angka 666. Contohnya Ronald Reagan dan Nancy Reagan pada tahun 1989 yang akan pindah ke Bel Air di kota Los Angeles. Mereka mendapat rumah dengan alamat St. Claude Road nomor 666. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut ke St. Claude Road nomor 668. Sementara itu, paranormal termasyur abad ke-16 bernama Nostradamus dalam buku ramalan yang berjudul Les Vries Centuries Meramalkan, kiamat akan terjadi pada tahun 1999. Banyak opini dikemukakan untuk memperkuat ramalan ini. Opini paling benar adalah jika angka 999 diputar balik, maka akan menjadi 666 atau angka setan. Angka 666 dalam bahasa latin bisa diartikan sebagai Disit Lux atau Lucifer yang berarti setan. Dan fakta unik lain dari angka 666 adalah racun yang mematikan, yaitu racun 666. Jadi racun hexakloride yang diambil dari formula kimia CH6H6Cl6. Berlanjut ke angka 9, masyarakat Cina punya catatan sejarah khusus tentang angka yang juga sering dimaknai sebagai kesuksesan atau pencapaian tertinggi ini. Bahkan kekaisaran Cina kuno sangat dekat dengan hal-hal yang berbau angka 9. Hal ini tampak dalam arsitektur dan kostum kerajaan yang bermotif sembilan naga. Dinas Timing meyakini kekuatan angka 9 lewat kota terlarang yang terletak di pusat kota Beijing di kompleks kerajaan yang sampai saat ini masih terawat dengan baik terdapat 9.999 bangunan yang melambangkan angka panjang umur dan berkuasa bagi kaisar. Berbeda dengan Cina, Jepang justru menganggap angka 9 sebagai angka yang harus dihindari karena bermakna penderitaan. Angka 9 dianggap sebagai kesialan tertinggi setelah angka 4 yang berarti kematian. Lepas dari perbedaan keyakinan tersebut, angka 9 memang angka ganjil yang sering diperbincangkan orang. Bagi penggemar matematika, angka 9 dianggap angka yang unik jika dibuat perkalian dengan angka 9 dari 1 sampai seterusnya, maka semua angka hasil perkalian itu jika dijumlahkan hasilnya adalah 9. Bila berdiri sendiri, angka 0 memang tak ada artinya, tapi jangan remehkan kehadirannya. Apabila angka tersebut ditaruh sebanyak-banyaknya di belakang angka 1, maka akan mendapatkan nilai yang tak terhingga. Konsep angka kosong telah ditemukan pada masa Babylonia. Notasi angka 0 diperkenalkan oleh dunia luas oleh Al-Kawarizmi, yang dikenal juga sebagai algorismus dalam bahasa latin. Notasi 0 tercantum pada salah satu karya kunonya Kitab Al-Jama' Wat At-Tafrik Bi-Hisab Al-Hin. Dalam buku tersebut diterangkan kegunaan angka-angka termasuk angka 0 dan mengumpulkan peran serta ilmuwan muslim dalam meletakkan peradaban manusia. Di antaranya, bidang ilmu matematika yang diawali oleh Al-Kawarizmi, pengaruh penemuan notasi 0 oleh Al-Kawarizmi adalah wabah Y2K menjelang tahun 2000. Y2K adalah kesalahan komputer dalam melalukan komputasi atau perhitungan, secara software atau hardware yang hanya memakai 2 digit untuk tahun. Dan hal ini dapat terjadi pada saat pergantian abad dari abad ke-19 ke abad ke-20. Walau Y2K akhirnya tidak terbukti, namun sempat menimbulkan dampak yang luas dari perniagaan hingga teknologi akibat adanya angka 0 dalam perubahan tahun. Berlanjut ke angka 11 Masyarakat Amerika meyakini bahwa angka 11 termasuk angka sial. Banyak misteri yang terselubung di balik angka itu bagi masyarakat Amerika. Salah satunya adalah kejadian tragedi World Trade Center yang tak akan pernah dilupakan oleh dunia terjadi pada 11 September 2001. Ribuan nyawa melayang akibat kejadian itu. Konon kabarnya kejadian ini sudah diramalkan sejak ratusan tahun sebelumnya oleh peramal Nostradamus. Namun ternyata ada misteri lain di balik misteri angka 11 ini. Sejarah mencatat pada tanggal 11 November tepatnya 100 tahun yang lalu, yang ini 1911, fenomena alam yang paling mengerikan menimpa banyak kota di Amerika Serikat. Hari itu disertai dengan temperatur panas tertinggi dan udara paling dingin. Terjadi dalam sejarah di waktu yang bersamaan. Dilaporkan pula banyak orang yang terserang sakit akibat kejadian ini. Dan misteri dari angka yang terakhir adalah misteri angka 26, yang nampaknya kurang bersahabat terutama untuk Indonesia. Beberapa kejadian besar yang kebanyakan negatif hampir selalu terjadi bertepatan dengan angka 26. Salah satunya adalah Indonesia tumbang ke pertama kalinya di ajang Piala IFF di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Banyak pihak menilai kekalahan Indonesia tak lepas karena bertanding pada hari Minggu 26 Desember 2010. 6 tahun silam di tanggal dan bulan yang sama, yaitu 26 Desember, Provinsi Aceh dan sebagian daerah di Sumatera Utara dilanda bencana hebat, yaitu tsunami. Ratusan ribu nyawa melayang akibat musibah ini. Selain itu, tanggal 26 Mei 2006 lalu, juga terjadi musibah gempa yang menimpa Yogyakarta dan sekitarnya. Bahkan di tahun 2010 saja, ada tiga bencana yang berhubungan dengan angka 26, yaitu gempa di Tasik Malaya 26 Juni lalu dan terjadinya tsunami di Mentawai serta meletusnya Gunung Merapi pada 26 Oktober 2010 itu. Melihat lebih ke belakang lagi, tanggal 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau di Selat Sunda meletus dengan sangat dasar. Bahkan awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36 ribu jiwa. Suara letusan itu terdengar sampai di Alice Springs, Australia, dan Pulau Rodriguez dekat Afrika sekitar 4.653 km jauhnya. Dia ledaknya diperkirakan mencapai 30 ribu kali bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Selain itu, terjadi perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama dua setengah hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersenar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York, karenanya banyak yang menganggap angka 26 adalah angka sial, bahkan double sial. Salah satu pemikiran adalah sebab angka 26 adalah hasil perkalian angka 13, angka yang dianggap sial. Pemirsa tulah tujuh misteri dari angka-angka yang selama ini banyak mengadu mitos versi on the spot. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.